Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wasyukurillah, wadalahawunawalaku wata'illah billah ilaliyulazim Pada kesempatan ini, kita masih bertemu Insyaallah kita akan membahas perkulit-perkulitian materi keempat Kemudian sebelum saya masuk lagi, saya mengingatkan jangan lupa absensi di Google Classroom Dan terpenting, membaca Al-Quran dulu sebelum proses perkulitian atau setelah perkulitian Baik, saya akan share screen materi pilsafat hukum yang keempat Ini ya materi pilihan keempat kita Ini materi pilsafat hukum Insyaallah kita akan bahas Terkenai, mengenal lebih dekat beberapa masyarakat pemikiran hukum Ini bagian kedua Yang bagian pertama telah kita bahas minggu lalu ya Ini terkait dengan kutilitarianisme, sociological jurisprudence, dan realisme hukum Ini saya kepada mahasiswa-mahasiswa semua ya Harap disimak baik-baik Nanti Anda bisa memberikan komentar ya Komentarnya di Google Classroom, di kolom komentar dan jangan lupa absensi ya Oke, kita akan membahas yang pertama mengenai Mashab utilitarianisme ya Ini tentunya The aim of law is the greatest happiness for the greatest number ya Jadi, dikatakan disini bahwa Menurut pandangan aliran ini Tujuan hukum adalah Pencapaian kesejahteraan Sebesar-besarnya ya Sebesar-besarnya bagi masyarakat Kemudian hakikat kebahagiaannya adalah Kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan Kemudian Itu menurut masa utilitarianisme Kemudian tokoh-tokoh yang berkenal aliran ini adalah Jermi Bentang Dari tahun 1748 Sampai dengan 1832 Kemudian ada lagi Pen sejawatnya adalah John Stark Mill Mulai dari tahun 1806 Sampai dengan 1873 Dan Rodolf von Jering Mulai tahun 1818 Sampai dengan 1892 Kemudian Jermi Bentang Adalah seorang pejuang yang gigih Untuk melakukan Terkait dengan kodifikasi hukum Dan merombak hukum Inggris yang Menurutnya Kacau pada saat itu Itu Mashab utilitarianisme Selanjutnya Menurut Bentang lagi Hakikat kebahagiaan Adalah Kenikmatan dan kehidupan Yang bebas Dari kesengsaraan John Stark Mill Memiliki pendapat yang Sejalan dengan Bentang Yang satu perbuatan hendaknya Bertujuan untuk mencapai Kemampatan dan kebahagiaan Sebanyak mungkin Sama Kemudian menurut Bentang lagi Tujuan Tujuan Perundang-undangan Adalah untuk Menghasilkan Menghasilkan Kebahagiaan yang sebesar-besarnya Pada masyarakat Olehnya itu Perundang-undangan harus Harus berusaha Untuk Empat tujuan Pertama Memberikan Nafkah hidup To provide Substance Kemudian yang kedua Memberikan Makanan berlimpah To provide Obudence Kemudian Memberikan Perlindungan To provide Security Kemudian yang keempat Mencapai persamaan To attain Equality Ini Ahmad Ali 1995 Alaman 278 Kemudian disini Just John Startmill Yang dikenal Ajarannya bahwa Sebuah tindakan Hendaknya Ditujukan Pada Pencapaian Kebahagiaan Dan keliru Jika tidak Tersebut Menghasilkan Kebalikan Dan kebahagiaan Tersebut The action Are right In poverty As the Tent for the Fromage Man Happiness And wrong As the Tent to Fromage The Remark Remark Revers Of Happiness Kemudian Selanjutnya Rudolf von Van Jering Rudolf von Jering Dikenal Sebagai Penggagas Teori Sosial Utilitarianism Hukum Merupakan Suatu Alat Bagi Masyarakat Untuk Mencapai Tujuannya Hukum Adalah Sarana Mengendali Individu Individu Agar Tujuannya Sesuai Dengan Tujuan Masyarakat Di mana Mereka Menjadi Warganya Kemudian Hukum Merupakan Suatu Alat Yang Dapat Tujuan Masyarakat Di mana Tujuannya Sesuai Dengan Tujuan Masyarakat Hukum 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 Merupakan Suatu Yang Dapat Dipergunakan Untuk Melakukan Suatu Perubahan Sosial Kemudian Tujuan Hukum Adalah Kesejahteraan Yang Sebesar Besarnya Bagi Rakyat Dari Rakyat Untuk Rakyat Kembali Rakyat Lagi Dan Evaluasi Hukum Dilakukan Berdasarkan Akibat Yang Dihasilkan Dari Proses Penerapan Hukum Berdasarkan Orientasi Maka Isi Hukum Adalah Ketentuan Tentang Pengaturan Penciptaan Kesejahteraan Negara Kemudian Yang Selanjutnya Bagian B Adalah Mashab Sosiological Yurusprudence Toko-toko Pemikir Hukum Terkemuka Pada Mashab Ini Adalah Eqen Erlitz Dan Resco Faun Menurut Erlitz Pusat Gaya Tarik Perkembangan Hukum Bukan Pada Peraturan Perundang Undangannya Bukan Pada Ilmu Hukum Tari Pada Masyarakat Itu Sendiri Kemudian Ehlitz Juga Terkenal Dengan Konsep Living Law Menurutnya Ada Dua Macam Sumber Hukum Yang Pertama Legal History Dan Jurisprudence Penggunaan Presiden Dan Komentar Tertulis Kemudian Yang Kedua Living Law Yaitu Hukum Yang Tumbuh Dari Kebiasaan Kebiasaan Di Masyarakat Yang Ada Tengah Masyarakat Kemudian Erlitz Coupon Adalah Seorang Juris Di AS Pernah Menjadi Sebagai Dekat Fakultas Hukum Di Harvard University Ini Universitas Yang Ternama Di Amerika Fond Adalah Salah Satu Toko Yang Sangat Berpengaruh Dalam Aliran Sosial Menurut Fond Yang Yang pertama Hukum Harus Dipandang Sebagai Suatu Lembaga Masyarakat Yang Berfungsi Untuk Memenuhi Kebutuhan Sosial Dan Atau Tugas Ilmu Hukum Untuk Mengembangkan Suatu Kerangka Dimana Kebutuhan Sosial Tersebut Dapat Dipenuhi Secara Maksimal Kemudian Yang Kedua Hukum Berfungsi Sebagai Kontrol Sosial Atau Tool Of Social Control Dan Perkayasa Sosial Tool Of Social Engineering Kemudian Yang Ketiga Hukum Harus Mengharmoniskan Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu Mulai Cita-cita Keadilan Yang Hidup Di Hati Rakyat Kemudian Yang Keempat Guna Perwujudan Tugas Dan Fungsi Hukum Tersebut Maka Untuk Menegakkan Keadilan Harus Ada Paksaan Dari Negara Atau Yang Berupa Sangsi Kemudian Perhatikan Aliran Ini Terhadap Hukum Jauh Berkembang Tidak Sekedar Pada Esensi Hukum Itu Tetapi Juga Pada Esensi Perkembangan Hukum Itu Menurut Trusco Found Tugas Utama Hukum Adalah Melakukan Rekayasa Sosial Yang Dimaksud Itu Art Social Engineering Dimana Fungsi Utama Antara Lain Untuk Melindungi Kepentingan Umum Kepentingan Sosial Dan Kepentingan Pribadi Secara Berimbang Prinsip Utama Mas Hab Ini Adalah Hukum Yang Baik Adalah Hukum Yang Sesuai Dengan Hukum Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Artinya Hukum Itu Harus Berbiak Kepada Masyarakat Hukum 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 Efektif Apabila Selaras Dengan Hukum Hidup Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Berlangsung Atau The Living Law Tidak Mungkin Untuk Menyatukan Antara The Soleh Dan The Sain Namun Akan Lebih Baik Bila Jarak Di Antara Keduanya Dapat Semakin Didekatkan Kemudian Ini Yang Ketiga Yang Ke Bagian C Mas Hab Realisme Hukum Jadi Realisme Hukum Adalah Konsep Hukum Yang Terus Berubah Jadi Berubah Konsep Hukum Terus Berubah Resme Hukum Itu Memandang Bahwa Perubahan Yang Terjadi Di Masyarakat Berlangsung Lebih Cepat Daripada Hukum Ini Fakta Dan Realite Yang Kita Lihat Bersama Sama Namun Hukum Berjalan Tertatih Dalam Mengikuti Perkembangan Masyarakat Apalagi Perkembangan Global Teknologi Informasi Begitu Cepat Didapatkan Sehingga Diartikan Hukum Selalu Tertinggal Daripada Peristiwa Yang Ada Itulah Tugas Peran Besar Kita Selaku Calon Sarjana Hukum Calon Yang Akan Berkecimpung Di Dunia Hukum Ini Tentunya Tugas Kita Bersama Untuk Bagaimana Mengatasi Ini Semua Kemudian Toko-toko Terkemuka Aliran Ini Oliver Wandel Holman 1841 Sampai Dengan 1935 Bayman Cardoso 1870 Sampai 1938 Dan Carl Liefland 1893 Sampai 1962 Yang Pertama Esensi Ajaran Holmas Oliver Wandel Holmas Adalah Seorang Ahli Hukum Menjabat Hakim Agung Di Amerika Jadi Beliau Ini Pernah Menjabat Sebagai Hakim Agung Selama Kurang Liri 30 Tahun Menurut Holmas Hukum Adalah Kelakuan Aktual Para Hakim Atau The Partner Of Behavior Yang Dipengaruhi Oleh Tiga Faktor Pertama Kaida Hukum Harus Dikonkritkan Oleh Hakim Dengan Metode Interpretasi Dan Konstruksi Kemudian Yang kedua Adalah Moral Hidup Pribadi Hakim Kemudian Selanjutnya Kepentingan Sosial Atau Ketiga Faktor Inilah Yang Mempengaruhi Ketusan Hakim Kemudian Ada Esensi Ajaran Byman Cardoso Cardoso Ini Adalah Seorang Hakim Juga Di Amerika Pandangan Tentang Hukum Masih Bahwa Dijadikan Panutan Hingga Saat Ini Poko Pandangannya Adalah Sebagai Berikut Dantaranya Pertama Hukum Adalah Kegiatan Hakim Di Pengadilan Yang Terkait Pada Tujuan Hukum Yaitu Kepentingan Umum Selanjutnya Hakim Memiliki Kebebasan Dalam Menutuskan Perkara Tapi Dengan Membatasan Bahwa Ketusan Tersebut Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum Kemudian Selanjutnya Lagi Yang Ketiga Esensi Ajaran Carl Lewalen Menurut Lewalen Hukum Harus Diterima Sebagai Sesuatu Yang Terus Menerus Berubah Jadi Hukum Terus Berubah Seiring Perkembangan Zaman Dan Kemajuan Teknologi Hukum Bukan Sesuatu Yang Statis Atau Jalan Di Tempat Tujuan Hukum Harus Senantiasa Dikaitkan Dengan Tujuan Masyarakat Dimana Hukum Tersebut Berada Masyarakat Juga Terus Menerus Mengalami Perubahan Yang Berkesinambungan Oleh itu Perubahan Hukum Juga Menjadi Suatu Yang Esensial Atau Yang Harus Keharusan Diperlukan Suatu Evaluasi Terhadap Hukum Mengenai Dampak Keberlakuannya Pada Masyarakat Makanya Diharuskan Ada Revisi Perundang Undangan Aturan Yang Ada Saya Rasa Itu Terkait Mengenai Beberapa Masyarakat Mengenai Masyarakat Pemikiran Hukum Bagian Kedua Saya Harapkan Setelah Disimat Dibaca Dan Dipahami Sedara Seharuskan Bisa Memberikan Komentar Di kolom Komentar Google Classroom Dan Nanti Bisa Mencet Saya Bila Ada Hal Yang In Ditanyakan Mungkin Saya Rasa Videonya Cukup Sampai Disini Karena Mengingat Durasi Waktu Nanti Kalau Terlu Waktunya Ada Juga Banyak Waktu Paket Datanya Semoga Bermanfaat Insyaallah Kita Akan Berjumpa Di Lain Waktu Di Pertemuan Yang Kelima Insyaallah Terakhir Sekali Saya Sampaikan Kepada Adik Adik Semua Rekan Rekan Semua Mahasiswi Pertama Absensinya Jangan lupa Di Google Classroom Kemudian Jangan lupa Ngajinya Yang Just 30 Ditamatkan Mudah-mudahan Adik-adik semua Diberikan oleh Allah Kesehatan Mudah yang panjang Dimudahkan segala Urusannya Rizki yang banyak Insyaallah Segera Mendapatkan Titel Amin Sekian Bila itu Wadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampak Sampai Tampak Sampai Tampak Kesehatan Sampai